Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudinet Berbagi informasi dan pengetahuan bersama Iwan Wahyudi Kali ini pembahasan kita adalah tentang Menjawab pertanyaan Apa sih jenis penulisan buku personal yang paling besar Fee nya atau biaya penulisannya Nah ini adalah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya Yang saya dapatkan Kan ada beberapa yang ingin tahu Mas itu sebenarnya kalau nulis buku freelance Seperti mas Iwan itu Seperti apa atau jenis apa yang paling besar Biaya penulisannya Nah ini akan coba saya jawab ya Bahwa kalau kita sebagai penulis freelance itu Menulis buku untuk personal Untuk seseorang Itu biaya yang paling besar itu Biasanya untuk penulisan biografi Nah kenapa penulisan biografi itu Biayanya lebih besar Karena tingkat kesulitannya Nah jadi karena tingkat kesulitan menulis biografi itu Apalagi jika kita misalkan menulis Orang yang telah meninggal Ini kan rentang waktunya itu kan Antara tokoh ini Mulai lahir Hidup sampai meninggal Atau juga autobiografi Itu biasanya penulisannya Sejak lahir Masa kecil hingga saat ini Nah itu penulisan dengan rentang Waktu yang seperti itu Itu bukan hal yang mudah Karena kita harus membutuhkan Pembagian waktu ya Bagaimana dengan rentang Waktu yang sangat panjang ini Kita bisa membagi waktu dengan baik Jadi misalkan Disitu ada porsi halaman itu Sampai 200 atau 250 halaman Jadi berapa halaman Waktu tokoh itu masih kecil Saat remaja Saat dewasa Nah hingga saat ini Ataupun kalau biografi itu memang Sampai tokohnya itu meninggal Jadi ini bukan hal yang mudah Jadi memang Para penulis biografi ini Atau disebut dengan biograf ya Penulis biografi ini disebut biograf Nah mereka ini Sudah mempelajari Bagaimana Cara penulisan biografi Yang baik dan benar Bagaimana cara menyampaikan Cerita sesuai dengan Karakter tokoh Bagaimana pembagian waktunya Dan bagaimana cerita itu Bisa Dinikmati oleh pembacanya Lalu jenis penulisan Untuk personal Yang biayanya itu Mahal Yang kedua adalah ghostwriter Nah ghostwriter itu apa Sebagaimana postingan sebelumnya Ghostwriter itu adalah Jasa penulisan Dimana buku itu nantinya Ditulis atas nama klien Jadi kita yang menulis Tapi nanti di cover bukunya Tertulis atas nama klien Nah mengapa ini mahal Ya karena Seorang penulis itu yang bekerja Tetapi Yang sesuai perjanjian Yang menjadi penulis Utamanya Atau ditulis di cover Itu adalah kliennya Nah biasanya Kalau kebijakan klien itu Jikapun mau Seorang ghostwriter itu Tertulis di dalam sampul Misalkan sebagai penyusun Atau sebagai editor Seperti itu Menjalani profesi ghostwriter Juga bukan hal yang mudah Karena apa Biasanya klien itu datang Dari berbagai bidang Yang berbeda Misalkan saya penulis Dengan basic Pendidikannya Ilmu pendidikan ya Itu jika menulis Tentang hal-hal Berkaitan dengan pendidikan Itu mungkin Mudah Tapi jika Pembahasannya Pembahasannya Sudah tentang Bisnis Atau tentang kedokteran Bidang kesehatan Teknik Mesin Dan Bidang-bidang marketing Misalkan ekonomi Dan lain sebagainya Itu memang Mengalami sedikit Kesulitan Karena itu perlu Dibutuhkan Semangat Untuk terus belajar Jadi mungkin Cukup sekian Pembahasan dari saya Yaitu Kesimpulannya Dua Jenis penulisan Yang V-nya Tertinggi Adalah Penulis biografi Dan Ghostwriter Mungkin sekian Pembahasan dari saya Nanti kita sambung lagi Di konten yang lainnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!